Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel Suara Kasih Saya harap saudara yang terkasih dalam keadaan baik dan kasih Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada Ayat bacaan renuan permantuan kita hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49 Beginilah permantuan Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Sebab matahari tidak bersinar dan tapir baik suci terbelah dua Lalu Yesus berseru dengan suaranya ring Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserakannya waku Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi Ia membeliakan Allah Katanya Sungguh orang ini adalah orang benar Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkurmunan disitu untuk tontonan itu Melihat apa yang terjadi itu Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri Semua orang yang mengenali Yesus dari dekat Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu Saudara yang terkasih Berdasarkan ayat bacaan firman Tuhan kita tadi Yang menjadi tema renungan kita hari ini adalah Melihat dan termenung Yang ditulis oleh Kayla Ochoa Dalam lagu Look at Him Atau Pandanglah Dia Ruben Sotelo Pencipta lagu asal Meksiko Menggambarkan Tuhan Yesus Yang tergantung di kaisalit Sotelo mengajak kita Untuk melihat Tuhan Yesus Dan termenung Karena tidak satupun Kata dapat terucap Saat kita menghayati Kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan di kayu salib Dengan iman kita dapat membayangkan Adegan yang digambarkan dalam Injil Kita dapat membayangkan salib Dan darah Tuhan Yesus Serta paku Dan penderitaan yang dialaminya Saat Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhirnya Orang banyak yang datang bergerumana disitu Untuk tontonan itu Melihat apa yang terjadi itu Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri Yang lainnya berdiri jauh-jauh Dan melihat semuanya itu Mereka melihat dan diam termenung Hanya satu orang yang berbicara Yakni seorang kepala pasukan Yang mengatakan Sungguh orang ini adalah orang benar Banyak lagu dan puisi Telah ditulis untuk menggambarkan kasih yang agung itu Bertahun-tahun sebelumnya Nabi Yeremia menulis tentang kepedihan yang dialami Yerusalem Setelah kehancurannya Seperti yang dikatakan di dalam ratapan 1 ayat 12 Acu-tacukah kamu sekalian yang berlalu Pandanglah dan lihatlah Apakah ada kesedihan Seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku Untuk membuat aku merana Tetkalah Murkanya menyala-nyalah Yeremia mengajak orang-orang Untuk melihat dan memperhatikan Menurutnya Tidak ada penderitaan yang lebih besar Daripada penderitaan Yerusalem Namun Apakah ada penderitaan Yang sama seperti penderitaan Tuhan Yesus Kita semua berjalan melewati jalan sarip itu Akankah kita melihat Dan menghayati kasihnya Di masa pasca ini Ketika pujian dan puisi tidak cukup Untuk mewakili rasa syukur kita Dan untuk menggambarkan Kedalaman kasih Allah Luangkanlah waktu sejenak Untuk merenungkan kematian Tuhan Yesus Kristus Dan dalam ketuduhan hati kita Bisikanlah tekad pengabdian kita Yang tulus kepadanya Marilah kita berdoa Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih berberkat Dan pertolonganmu Di dalam hidup kami Maafkanlah segala dosa Yang kami perbuat Mulai dari perkataan Dan tindakan kami Bimbinglah kami Menjadi Pribadi Yang berkenan di hadapannya Bapak Seperti renungan yang kami dengar Terima kasih Tuhan Yesus Saat kami melihat salibmu Rasa syukur kami Atas pengorbananmu yang sempurna Sungguh tidak terungkapkan Dengan kata-kata Kami sangat bersyukur Atas kasihmu Bapak Biarlah roh kudusmu Dan nikmatmu Tinggal di dalam hidup kami Supaya kami memiliki Kehidupan yang berarti Dan bermakna Di dalam hukummu Bapak berkatilah Apa yang kami kerjakan Dan mampukanlah kami Untuk melewati Setiap permasalahan Yang terjadi Di dalam hidup kami Inilah doa Dan kerinduan kami Kami berdoa Dan mengucap syukur Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Saudara yang dikasihi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Lihatlah salib Kristus Dan sembahlah dia Akhir kata Saudara yang terkasih Terima kasih Sudah melengarkan Renungan ini Seharu renungan ini Bermanfaat Dan memberkati Hidup kita Tetap percaya Dan tetap melakukan Yang terbaik Karena kita percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Di dalam hidup kita Sampai jumpa Di renungan kita berikutnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Merkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati